Beragam cara dilakukan dalam mengurangi sampah plastik Di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, puluhan sekolah mulai 11 Februari resmi mewajibkan para muridnya untuk menggunakan tumbler Permintaan itu disampaikan Cama Tambun Selatan dalam Musrembang 2020 di Komplek Kota Legenda Tambun pada Selasa Siang Selain sebagai upaya mengurangi sampah plastik, penggunaan tumbler sengaja dilakukan pemerintah untuk mengedukasi pelajar dari kebiasaan membeli minuman kemasan plastik dengan membawa botol sendiri Cama Tambun Selatan bahkan mengancam kepala sekolah untuk mundur dari jabatannya jika program Zero Waste tersebut tidak bisa diterapkan di sekolah masing-masing Sementara sebagian pelajar mengaku program pengurangan sampah plastik ini dinilai baik dan mampu mengubah kebiasaan dalam membeli minuman kemasan plastik Sebagian pelajar juga mengaku tidak keberatan jika harus membawa botol minuman sendiri Karena kita khususnya di sekolah itu masih banyak banget plastik-plastik sampah plastik Jadi dengan adi tumbler ini kita bisa mengurangi pengurangan plastik itu Kita ada 65 SD negeri, kita ada 14 SMP negeri dan ada beberapa SMA Ini yang akan kita terapkan, tadi sudah berkomitmen para kepala sekolahnya Kita komitmen untuk melaksanakan program tersebut Apabila program tersebut tidak kita laksanakan dengan baik, ya otomatis Tadi para kepala sekolahnya siap untuk jabatannya Termasuk saya, saya siap untuk terus berjuang demi mengurangi timbulan sampah khususnya di Kecamatan Tambun Selatan Program Zero Wash dalam misi pengurangan sampah plastik di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Diharapkan bisa benar-benar dapat terwujud lebih maksimal Nantinya program pengurangan sampah plastik ini juga akan diperluas di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi Dengan harapan sampah plastik yang dinilai sulit terurai bisa lebih diminimalisir Amarullah Badr TV Bekasi